Sementara itu, restoran dan kafe Amigos di Kemang, Jakarta Selatan ditutup selama dua pekan. Setelah warga Jepang yang positif corona mendatangi kafe tersebut. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghentikan sementara seluruh izin keramaian di ibu kota karena khawatir akan penyebaran virus corona. Pasca dikunjungi warga negara Jepang yang positif terjangkit virus corona dua pekan lalu, kafe Amigos di kawasan Kemang, Jakarta Selatan mengambil langkah sterilisasi. Terhitung mulai hari ini, pihak Amigos akan menutup tempat usaha selama dua pekan demi keamanan semua pihak. Selama penutupan, pemilik Amigos, Ron Mules menyatakan akan membersihkan seluruh area Amigos dengan cairan disinfektan. Termasuk seluruh karyawan juga akan diperiksa kondisi kesehatan mereka. Kafe ini diduga sebagai lokasi warga negara Indonesia berusia 30 tahun yang positif terinfeksi virus corona. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghentikan sementara seluruh izin keramaian di ibu kota karena khawatir akan penyebaran virus corona. Kita menghimbau kepada masyarakat juga untuk, satu, jangan berpergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkiti. Hindari tempat itu. Kemudian Pemprov juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar. Dan yang sudah terlanjur keluar izinnya akan direview kembali. Penghentian penertiban izin keramaian ini terkait dengan dua warga negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat yang positif terinfeksi virus corona dan kini dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.